Yossa kembali lagi di kakoi anime Ya kali ini kita akan membahas Siapa penguntit yang menguntit aliansi di chapter kemarin Dan apakah Zoro akan mendapatkan susuinya kembali Untuk menebas naga Ya sebelum itu bantu channel ini Dengan subscribe kan oke Dan mulai intronya Di chapter kemarin Diperlihatkannya ekspresi Zoro yang benar-benar mengerikan Sama seperti cover yang ini Ya dimana di cover yang ini Setelah mimin menganalisisnya Zoro berekspresi seperti ini Karena ada yang terbunuh Atau ada seseorang yang terbunuh Dan untuk sifat Zoro yang ada di cover ini Benar-benar sinkron dengan sifat Zoro yang ada di chapter kemarin Zoro berekspresi begitu menakutkan Karena pastinya di saat itu Atau di posisi Zoro berada Seharusnya Zoro mendengar niatan Kaido Untuk membunuh Momonosuke Ya karena Usopp yang jauh saja mendengarnya Jadi dapat kemungkinan Zoro mendengarnya Dan mungkin saja Jika Akazaya tidak muncul di saat itu Zoro akan bertindak tanpa pikir panjang Dan menyerang Kaido tanpa ampun Tapi untungnya para Akazaya datang Dan Zoro tidak merusak rencana Dan menurut mimin setelah kejadian itu Yaitu kejadian Shinachi Dimana Akazaya ingin sebuah kebebasan Menusuk Kaido dengan katana mereka Dan itu membuat Kaido terdorong Jika Kaido tidak mengkanternya dengan baik Berpotensi jatuh ke bawah Dan jika Kaido terjatuh Ada beberapa orang di bawah sana Yang siap menyambut Kaido Dan salah satunya Yaitu Zoro Ya Zoro sepertinya sudah muak Dan akan mengambil jatuh untuk menebas Kaido Karena sepertinya Semenjak di Wano Apalagi semenjak bertemu dengan Hiyori Respek Zoro terhadap Momonosuke semakin besar Apalagi Momonosuke adalah muridnya Zoro Jadi mungkin saja ini sebagai bertanda kuat Zoro akan menebas Kaido Demi Momonosuke ataupun klien Kozuki Selain karena mitologi-mitologi yang beredar Juga dengan melihat chapter kemarin Menambah kemungkinan besar Zoro adalah orang yang akan menebas Kaido nantinya Tapi dengan pedang apa Zoro akan menebasnya Apakah dengan pedang Enma Atau kombo dua pedang milik Oden Ataukah dengan pedangnya sendiri Yaitu Wado Ichimonji dan Sandeki Tetsu Atau mungkin ke Susui kembali Karena sepertinya Susui akan kembali di tangan Zoro Untuk sementara waktu Yang digunakannya untuk menebas seorang raja Atau naga Ya perhatikan di chapter dimana Ada sosok penguntit Tepatnya sesaat para aliansi sudah sampai di Onigashima Ternyata oh ternyata Ada sosok siluet besar yang menguntit Siapakah dia Karena tidak ada clue yang cukup benar Apakah dia karakter baru Atau karakter yang penting Yang akan membantu Luffy nantinya Apakah dia Karibo The new hero Yang benar-benar berkontribusi nantinya Ataukah cuman Silverpole Tapi kalau lah itu Silverpole Kenapa mainnya Solo Ya karena sebelumnya ada tiga orang disana Tapi Firasat Mimin Jatuh ke Giyokimaru Dan Karibo Karena secara logika Tidak ada yang sadar Baik Krumugiwara Ataupun aliansi lainnya Dengan badan besar itu Mungkin sebelumnya Giyokimaru Masih berubah dalam bentuk rubah Atau Karibo Yang berubah menjadi lumpur Tapi tidak mungkin Dua-duanya adalah penguntit yang waktu itu Oleh karena itu Kita akan bahas keduanya Dan dimulai dari Giyokimaru Alasan pertama Giyokimaru ke Onigashima yaitu Dapat kemungkinan dari info yang beredar Di Ibo Kota Bunga Yaitu mengenai simbol pemberontakan Yang akan terjadi di malam festival api Dan juga karena sebelumnya Giyokimaru sempat mendengar impian Kawamatsu Dimana Kawamatsu ingin melakukan sebuah pemberontakan Jadi karena itu Mungkin saja Giyokimaru dengan keyakinan penuh Pergi ke Onigashima Berharap bertemu kembali dengan Kawamatsu Alasan kedua Terasa aneh Jika Giyokimaru Hanya sekedar muncul di chapter yang lalu Mungkin Seperti Mimin bilang sebelumnya Giyokimaru adalah penguntit itu Alasan ketiga Secara fakta juga Giyokimaru Seharusnya sudah mendengar tujuan Zoro Yaitu untuk mengumpulkan senjata Atau pasukannya Membutuhkan banyak senjata Saat bertemu dengannya di jembatan yang lalu Dimana tujuan Zoro Serupa dengan Kawamatsu Yang pada saat kilas balik Kawamatsu Dan Giyokimaru sangat-sangat mengerti tujuan Kawamatsu itu Ya tujuan Kawamatsu Mengumpulkan senjata Adalah untuk persiapan melakukan pemberontakan Kepada Yaku Juno Kaido Dan Orochi Di suatu hari nanti Dan Giyokimaru Akan segera tersadar Jikalah Zoro Sama seperti Kawamatsu Alasan keempat Saat setelah Zoro mengeluarkan Santoryo Rengoku Onigiri Kepada killer Di saat itu Giyokimaru tercengang Sekaligus tersenyum Aneh loh Benar-benar aneh Karena Giyokimaru ini hewan Ya hewan Dan tak semudah itu terkesan Dan harusnya Ada pemicunya Seperti Chopper Kepada kru-kru yang ada di Mugiwara Ichimi Contohnya Chopper Selalu mengikuti Zoro Dari keberanian-keberanian Zoro Serta mengikuti Jok-joknya Usop Dan kekaguman Usop Dan terkadang Begoknya kayak Luffy Ya Sifat Chopper Telah terkontaminasi Oleh beberapa kru Mugiwara Ichimi Tapi Dua sosok yang masih menghantui Chopper Dan pasti ada perasaan tersendirinya Ya Perasaan untuk Tuan atau teman pertama Chopper Yaitu dokter Hiluluk Dan juga dokter Kurena Yang selalu ia bayangkan Di setiap saat Jika saat mengobati Luffy Ataupun semacamnya Ya Sama halnya dengan Giyokimaru Karena sebelumnya Giyokimaru Adalah hewan setia Milik Shimotsuki Ushimaru Jadi sangat tidak mungkin Membuat Giyokimaru Terkesan Begitu saja Karena Giyokimaru Adalah hewan setia Milik Ushimaru Jadi seharusnya Giyokimaru hanya terkesan Tentang tuannya saja Yang merupakan seorang samurai Dan pastinya Giyokimaru Akan mengikuti tuannya bukan Dan Zoro Mungkin saja Mengingatkan Giyokimaru Tentang Ushimaru Dan mulai mengikuti Zoro Nantinya Jadi Apakah Dengan Giyokimaru Yang terkesan Kepada Zoro Apakah ada Kaitannya Zoro Dan Ushimaru Ya entahlah Tapi dari 4 poin tadi Dapat dijadikan Landasan yang cukup kuat Tentang kemungkinan Kedatangan Giyokimaru Sebagai penguntit Waktu itu Dan selain itu Jika melihat Pola pertemuan Zoro Dengan seseorang Sepertinya Memiliki maksud Tertentu Dan terkadang Mengupgrade Serta menguak Tentang teknik Berpedang Zoro Dan juga terkadang Mendapatkan pedang baru Seperti bertemu Dengan Mr. One Dimana Zoro Menguak petunjuk Dari Koshiro Tentang pedang Yang bisa menebas Sesuka pemiliknya Kemudian Bertemu si Pizero Si hidung kotak Yaitu Menguak Keberadaan Asura Dalam diri Zoro Kemudian Bertemu Ryuma Mendapatkan Susui Dan juga Saat bertemu Mihawk Melimitkan Atau membatasi Mode Asuranya Karena setelah Timeskip Sangat jarang Zoro Menggunakan Teknik Asuranya Setelah itu Bertemu dengan Batosai Abal-Abalan Menguak Tentang pedang Yang kuat Karena memakan Darah korbannya Setelah itu juga Bertemu Hyori Mendapatkan Medang Enma Dan terakhir Bertemu dengan Tenguyama Hitetsu Menguak Asal-usul Tempat tinggal Zoro Pedang Kuina Dan Klan Shimotsuki Yang keluar Wano Dan Yang belum ada Kejelasan maksud Adalah saat Zoro Bertemu dengan Yasui Dan Gyukimaru Tapi bagi Yasui Dan Gyukimaru Sangat berhubungan erat Dengan yang namanya Klan Shimotsuki Apakah Zoro Adalah Klan Shimotsuki Untuk kasus yang ini Mimin sudah bahas Dari mulai kisah Nyata Hitokiri Dari Jepang Yang serupa dengan Sin Zoro Bertemu dengan Batosai Abal-Abalan Dan Kamazo Waktu itu Dan Kesamaan luka Mata kiri Yang dialami Ryuma Dijasadnya Dimana Dijasad Ryuma Mata kirinya Bulat aja Dan tak bisa Digerakan Yang artinya Matanya telah hancur Sebelum Ryuma Mati Dimana Sangat mirip Tentang kasus Mata kiri Zoro Yang berpotensi Sama juga Dan Di cover Tepatnya di cover Chapter 911 Ada kado Atau kejutan Dari Oda Sensei Dimana ada kado Yang bertuliskan Nimotsuki Dan itu Didekat Zoro Sebenarnya Miminnya sudah bahas Atau Mimin sudah analisis Cuman Mentok Ditulisan Nimotsuki Dan Okute Yang kalau kita simpulkan Dari video Mimin yang ini Itu artinya Sisa-sisa terakhir Klan Yang menyandang Nama bulan Bisa Simotsuki Atau Amatsuki Atau Kauzuki Dan lain-lain Yang penting Bukan Kurozumi Karena di Wano Satu-satunya Klan yang tidak Menyandang Nama bulan Hanyalah Klan Kurozumi Dan Menurut Mimin di cover ini Menyelipkan Klu tentang Kejutan Oda Sensei Yang dibawa Franky Sambil Berkedipkan Mata Dan salah satu Kejutannya Adalah Legenda Wano Yang berklan Suki Atau bulan Dan dapat Kemungkinan besar Berkaitan dengan Zoro Selain karena Kado ini Dekat dengan Zoro Di pojok Kado itu Ada tulisan Noah Ya Noah Apakah Sebenarnya Roro Noah Zoro Ya mungkin Saja Bukan Ya mungkin Saja Zoro Berklan Shimotsuki Yang nantinya Aka menebas Kaido Seperti Ryuma Dan menggunakan Senjata yang sama Yaitu Susui Atau Jangan-jangan Zoro Anak dari Legenda ini Atau Keturunan Murni Dari Ryuma Maka 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 dari Itu Memiliki Mata Kiri Yang Sepertinya Terluka Hal ini Makin Kuat Adanya Jika Benar Si Penguntiri Tadi Atau Minimal Gyukimaru Yaitu Peliharaan Ushimaru Juga Join Dalam Perperangan Onigashima Ini Dan Pastinya Gyukimaru Membawa Susui Setelah Mengambilnya Kembali Dari Tempat Yang Seharusnya Karena Tidak Diperlihatkan Kembali Lagi Dan Satu-satunya Momen Yang Paling Tepat Gyukimaru Muncul Adalah Saat Perang Di Wano Nanti Atau Di Onigashima Dan Disitu Menurut Mimin Tujuan Gyukimaru Ada Dua Yaitu Memberikan Pedang Susui Kepada Zoro Untuk Menebas Kaido Dan Sebagai Bemicu Diceritakannya Tentang Legenda Wano Atau Sosok Bernama Ryuma Yang Menebas Seekor Naga Selain Itu Pastinya Akan Menceritakan Tentang Mata Kiri Ryuma Yang Hancur Yang Pastinya Nanti Memberikan Petunjuk Mata Kiri Zoro Dan Itu Nantinya Mungkin Saja Membuat Pedangnya Naik Kelas Menjadi Pedang Kokuto Seperti Susui Kalau Tujuan Yang Pertama Yaitu Memberikan Pedang Susui Untuk Zoro Menebas Naga Atau Kaido Sepertinya Dapat Kemungkinan Besar Alasannya Susui Selama Ini Belum Ditunjukkan Secara Detail Dan Mungkin Momen Menebas Kaido Adalah Momen Terbaiknya Ya Walaupun Misalnya Gyukimaru Bukanlah Penguntit Itu Tapi Gyukimaru Sangat Pantas Ada Di Tengah-tengah Perang Onigashima Ini Tapi Jika Penguntit Tadi Bukan Gyukimaru Dapat Kemungkinan Kalau Penguntit Itu Adalah Karibo Jika Benar Itu Dia Karena Keahlian Karibo Adalah Menyusup Di Tengah-tengah Kejadian Penting Seperti Divisman Island Dulu Apakah Akan Seperti Itu Lagi Dan Jika Iya Karibo Nanti Akan Berperan Penting Karena Bertemu Dengan Sanji Di Barisan Belakang Dimana Kita Tau Sanji Masih Mengeksplore Rumah Bordil Yang Mungkin Saja Bertemu Dengan Karibo Nantinya Dan Jika Bertemu Sanji Potensi Karibo Berperan Penting Akan Besar Karena Kita Tampak Besar Yang Menguntungkan Pihak Kawan Jadi Kesimpulannya Baik Karibo Ataupun Gyuki Maru Jika Mereka Datang Di Peperangan Onigashima Ini Mungkin Akan Menambah Efek Yang Bagus Tapi Siapakah Sosok Penguntit Itu Dan Disluet Berukuran Besar Mirip Tubuh Jin B Dan Dua Duanya Bisa Jadi Dimana Gyuki Maru Berukuran Besar Dan Karibo Juga Bisa Jadi Seperti Itu Jika Wujudnya Berubah Menjadi Lumpur Ya Bagaimana Pendapat Kalian Siapakah Yang Lebih Cocok Menjadi Penguntit Dan Sampai Ketemu Di Video Selanjutnya Yosa